Intro Hai adik-adik, bertemu lagi di Bina Iman Anak Online Hari ini merupakan Minggu BKSN kedua dengan tema Yesus Sahabat Bagi Mereka Yang Kehilangan Bacaan kitab suci hari ini diambil dari Injil Yohanes 11 ayat 1-45 Sudah siap untuk mengikuti Bina Iman Anak Online pada hari ini? Yuk kita mulai! Halo adik-adik, siapa di sini yang sudah siap ikut Bina Iman? Adik-adik semua sehat-sehat kan? Sebelum mulai Bina Iman, kita berdoa dulu ya Adik-adik sikapnya yang baik ya Demi nama Bapak, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus, Amin, Amin, Amin Tuhan Yesus yang maha pengasih Terima kasih karena atas berkatmu kami masih diberikan kesehatan pada hari ini Sebentar kami akan mengikuti Bina Iman Kiranya kau bimbing kami dari awal hingga akhir Bina Iman Doa ini kami serahkan ke dalam tanganmu Karena engkau yang kami puji, kini dan sepanjang segala masa Amin Demi nama Bapak, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus, Amin, Amin, Amin Tunggung badannya besar Tapi aneh kakinya pendek Lebih aneh, binatang bebek Lehernya panjang, kakinya pendek Haleluya, Tuhan Maha Kuasa Haleluya, Tuhan Maha Kuasa Tunggung badannya besar Tapi aneh, kakinya pendek Lebih aneh, binatang bebek Bebernya panjang, kakinya pendek Haleluya, Tuhan Maha Kuasa Haleluya, Tuhan Maha Kuasa Halo adik-adik Ketemu lagi sama kakak Jessica Hari ini, kakak Jessica yang akan menemani adik-adik Untuk mendengarkan firman Tuhan dan beraktifitas Di sini, siapa yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Wah, kakak Jessica melihat adik-adik rajin banget nih sekolah minggunya Walaupun kita masih sekolah minggu online, tapi kakak senang bisa ketemu dengan adik-adik lagi Nah adik-adik, hari ini kakak Jessica akan baca cerita tentang Lazarus Siapa yang sudah pernah mendengar cerita tentang Lazarus? Kak Jessica siapa ya Lazarus itu? Oke Nah adik-adik, kakak Jessica akan mengambil bacaan dari kitab Yohanes Bab 11 ayat 1 sampai 45 Nah adik-adik, pada waktu itu Tuhan Yesus sedang berjalan-jalan di sebuah kota Nah pada saat Tuhan Yesus berjalan-jalan Ternyata Tuhan Yesus bertemu dengan Maria dan Martha yang tinggal di Bethania Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan menyakmur dan menyeka dengan rambutnya Sedangkan Lazarus itu adalah saudaranya Saat bertemu dengan Tuhan Yesus, Maria dan Martha sedih banget Bahkan Martha sampai menangis Ternyata adik-adik, Lazarus itu sakit Dan Lazarus sudah meninggal selama 4 hari lamanya Maria dan Martha masih sangat sedih dengan kejadian itu Walaupun Lazarusnya sudah dikubur adik-adik, sudah dimakamkan Dan pemakamannya juga sudah ditumpuk nih dengan batu-batu Coba adik-adik bayangin ya Pemakaman di kotanya Tuhan Yesus Itu dia memasukkan orang yang sudah meninggal Kedalam tumpukan batu-batu adik-adik Lalu ditutup lagi nih sama batu-batu yang lainnya Nah disaat Maria dan Martha masih bersedih Masih menangis Tuhan Yesus bilang begini Hai Maria dan Martha Ayo antarkan aku Antarkan aku ke tempat pemakaman Lazarus Nah Maria dan Martha bingung adik-adik Mau ngapain ya Tuhan Yesus minta dianterin Lalu Martha bilang Tuhan mau apa lagi Lazarus itu sudah meninggal 4 hari Tuhan mau ngapain ke sana Lalu kata Tuhan Yesus begini Bukankah kamu harus percaya dengan apa yang aku kerjakan Bahwa aku mengasihi kamu dan mengasihi semua saudara-saudaramu Percayalah kepadaku Tuhan Yesus bilang gitu Maria dan Martha jadi bingung dong Tapi mereka ngurut adik-adik sama Tuhan Yesus Tuhan Yesus minta diantarkan Mereka mengantarkan ke pemakaman Lazarus Lalu berjalanlah mereka Menelusuri jalan satu demi satu Dan tiba di tempat pemakaman Lazarus Adik-adik tau apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus membuka batu Yang di dalamnya ada Lazarus adik-adik Dan Tuhan Yesus berkata begini Hai Lazarus aku menyembuhkan engkau Bangunlah Nah mendengar hal itu Maria dan Martha kaget adik-adik Ternyata Ternyata Lazarus yang sudah meninggal Bisa kembali menggerakkan tangannya Walaupun dia sudah ditutup dengan kain kafan dan dililit kain Tuhan Yesus bilang begini sama orang-orang yang ada disitu Bantulah ia membuka kainnya dan biarkan dia pergi Dan Martha, Maria, orang-orang yang ada disekitar situ Melihat betapa ajaibnya karya Tuhan Yesus adik-adik Lazarus yang sudah meninggal Bisa bangun kembali Bisa berjalan dan keluar dari makamnya Nah betapa hebatnya ya adik-adik Tuhan Yesus mau membantu orang-orang yang kesusahan Bahkan di saat orang-orang bersedih pun Tuhan Yesus selalu hadir Sama nih adik-adik dengan kondisi saat ini Walaupun adik-adik masih sekolah online Belum bisa main sama teman-teman Belajarnya hanya lewat Zoom atau lewat Youtube atau kelas-kelas online Tapi adik-adik Tuhan Yesus itu mengasihi adik-adik Tuhan Yesus menjaga adik-adik di situasi seperti ini Walaupun adik-adik sedih Tapi coba deh kita pikir ya Tuhan Yesus sayang sama aku dengan cara apa aja ya Adik-adik masih bisa makan Masih bisa belajar Masih bisa ketemu mama papa Masih bisa ketemu teman-teman walaupun hanya online Nah adik-adik itu tandanya Tuhan Yesus masih sayang sama adik-adik Tuhan Yesus aja sangat mengasihi Lazarus Lazarus yang sakit meninggal dunia lalu membangkitkannya Sama seperti Tuhan Yesus mengasihi juga keluarga adik-adik Tuhan Yesus menjaga adik-adik melalui mama, papa, oma, opa, kakak, adik Jadi semua keluarga menjaga adik-adik Itu adalah bukti nyata bahwa Tuhan Yesus begitu sayang sama adik-adik Nah dengan begitu adik-adik Yuk kita sama-sama bersyukur Kita bisa selalu berdoa Berdoa pagi setiap bangun tidur Terima kasih Tuhan Yesus Aku masih boleh menghirup udara segar Kalau mau makan Terima kasih Tuhan Yesus Aku masih bisa makan Dan kalau mau tidur Adik-adik bisa mengucap syukur juga sama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Aku sudah melalui satu hari lagi Biar adik-adik selama tidur pun selalu dijaga sama Tuhan Yesus Adik-adik harus percaya kalau adik-adik tidak sendirian Selalu ada Tuhan Yesus yang mendampingi adik-adik Nah biar adik-adik bisa menulis nih ya Apa aja sih bukti kasih cinta Yesus kepada adik-adik Yuk sekarang kita melakukan aktivitas Oke adik-adik sekarang kita lanjutkan dengan aktivitas ya Nah kakak mau menyiapkan dulu alat-alatnya Yuk kita cek bareng-bareng adik-adik sudah ada belum ya Yang pertama karton warna putih Yuk disediakan adik-adik Kakak cuma butuh satu lembar karton warna putih Lalu kertas HVS berwarna Bebas adik-adik mau pakai warna apa aja diperbolehkan Lalu ada kertas warna Lem Pensil atau ballpoint Dan gunting Oke sudah lengkap semua peralatannya Coba dicek lagi Yang belum lengkap yuk bilang sama mama atau papa Biar dibantu disediakan Oke Kalau sudah adik-adik Yuk kita mulai satu persatu stepnya ya Bersama-sama Yang pertama adik-adik Kakak mau menjiplak tangan kakak nih Yang ada lima jari sama tangan adik-adik Ke kertas berwarna Jadi adik-adik taruh tangan adik-adik Lalu digambar Digambar adik-adik Dijiplak satu persatu pakai pensil Kalau adik-adik belum bisa sendiri Minta bantuan sama papa ya Dijiplak Nah nanti jadinya seperti ini nih adik-adik Kelihatan? Oke Yuk kita kerjakan dulu Kalau adik-adik belum selesai Boleh di pause dulu ya videonya Kalau sudah selesai adik-adik Kita lanjutkan ke step berikutnya Yaitu Menggunting Kita ambil guntingnya Nah Jiplakan tadi sesuai garisnya Kita akan gunting sama-sama adik-adik Kalau adik-adik belum bisa menggunting Minta tolong ya Sama mama atau papa Biar tidak membahayakan diri adik-adik Pelan-pelan aja adik-adik Kakak juga menunggu adik-adik bersama-sama ya Nih Apa juga menggunting? Mengguntingnya yang rapi Sesuai dengan garis yang sudah adik-adik buat Nah Satu persatu akan ada lima jari Si adik-adik bingung deh Kak Jessica mau buat apa ya hari ini? Kenapa harus jiplak tangan aku? Nah Nanti di akhir Kakak kasih tau ya Mau buat apa Kita selesaikan dulu pekerjaannya Digunting Satu persatu Jarinya Nah Dikit lagi yuk adik-adik yuk Yang rapi Adik-adik bebas ya Tadi menjiplaknya Mau pakai tangan kanan Tangan kiri Boleh Tangan mana aja Yang nyaman buat adik-adik Oke Nah Kakak Jessica sebentar lagi selesainya adik-adik Coba adik-adik sudah selesai belum? Kalau adik-adik belum selesai Di pause dulu ya Videonya Biar nanti Nggak ketinggalan step-stepnya Nah Seperti ini Sudah? Oke Buat yang sudah Kita lanjutkan ya Lalu adik-adik Ambil karton putihnya Kita siapkan karton putihnya Nanti Kita akan tempel si tangan ini Ke karton putih Seperti ini Yuk Kita tempel dulu yuk Ambil lemnya Kita lem Si tangannya Terus kita tempelkan Jadinya Seperti Ini Oke Sudah semua? Sudah seperti lambang Apa nih? Pohon ya Kita punya ranting-rantingnya Nah Selanjutnya adik-adik Yuk kita ambil Kertas warna Boleh adik-adik Ambil Lima warna yang berbeda Kalau ada Biar nanti Warna-warni Oke Nah Kalau sudah Yuk Kertasnya Kertas warnanya Kita lipat menjadi dua Adik-adik Lalu kita gambar Setengah hati Seperti ini Kakak Jessica buatkan dulu Nah Gambar setengah hati Tapi Di perbatasan ya adik-adik Jadi nanti ketika adik-adik gunting Adik-adik akan menghasilkan seperti ini Ini tadinya dilipat seperti ini Kayak gini Ya Digunting seperti ini Boleh adik-adik buat dulu Menjadi Lima hati Ada lima warna Karena kak Jessica tadi pakai Lima warna Kak kalau aku mau pakai satu warna aja Boleh? Boleh Mau pakai dua warna aja Boleh? Boleh adik-adik Bebas Sesuka hati adik-adik Ya Yuk kakak tunggu sebentar ya Untuk adik-adik bikin hatinya Di lima warna ini Oke Coba Boleh lo Minta bantuan mama papa Atau kakaknya Atau mbaknya Kalau bisa membantu Boleh Biar adik-adik Tidak kesulitan Gak apa-apa lo adik-adik Meminta bantuan Sudah? Kalau sudah Kakak akan lanjutkan ke step berikutnya ya Berikutnya Adik-adik Hatinya Kita kasih lem yuk Lalu kita tempel di tangan Seperti ini contohnya Di masing-masing ujung jari Kita tempelin hatinya Yuk kita lengkapi dulu Maaf-apa Kalau belum selesai Agak tidak ketinggalan Boleh di pause dulu ya Videonya Sampai Menyelesaikan step sebelumnya Yang sudah berlanjut Coba Sudah selesai semua Untuk menempelnya Kakak Jessica juga masih menempel nih Coba ya Nah Seperti ini adik-adik Tadah Coba adik-adik Sudah selesai Belum membuat seperti ini Sudah ya Kita lanjutkan ya Oke Nah Setelah seperti ini adik-adik Di masing-masing hati Yuk kita tuliskan Tuhan Yesus Sayang sama adik-adik Sekarang dengan cara apa ya Oh Bisa belajar online Bisa ketemu mama-papa Masih sehat Masih bisa makan Masih bisa main sama adik kakak Yuk kita tuliskan Kakak Jessica Mikir yang pertama apa ya Oh Kakak Jessica masih sehat Adik-adik yang belum bisa menulis Dibantui nih ya Sama papa Lalu bisa makan Kak Jessica suka olahraga Dan sekarang masih bisa olahraga Lalu masih bisa Belajar online Adik-adik bebas ya Menulis apa aja Sebagai bukti Tuhan Yesus Sayang sama adik-adik Ketemu Mama Papa Nah Kalau sudah selesai Adik-adik Seperti ini Di tengah-tengahnya Dituliskan ya Nama adik-adik Selesai Adik-adik bisa pajang ini Di meja belajar Supaya ingat Kalau adik-adik lagi sedih Adik-adik ingat Oh iya Tuhan Yesus masih mengasihi aku Aku masih bisa Sehat Masih bisa makan Masih bisa olahraga Dan yang lain-lain Jangan lupa Adik-adik foto ya Sama aktivitasnya Dan di upload Di Instagram Bina Iman Franciscus Oke adik-adik Aktivitasnya sudah selesai Kita lanjutkan dengan Lagu penutup ya Sampai jumpa Halo adik-adik Bina Iman Anak Mengadakan lomba Mewarnai Dan menggambar Untuk anak sekolah minggu Dari paroki Santo Franciscus Asisi Bogor Bagi adik-adik Yang ingin Mendaftarkan lomba Bisa klik link Pendaftaran Di description box ya Kalau ada pertanyaan Adik-adik dapat Menghubungi Kakak-kakak PIC Yang nomornya Sudah tercantum Di video ini Walaupun lomba Di rumah saja Pasti tetap seru loh Dan ada hadiah Yang menarik juga Yuk adik-adik Yuk adik-adik Ikutan lombanya Dan jangan lupa Daftar ya Yuk adik-adik Semuanya berdiri dulu ya Kita nyanyi sama-sama Kita nyanyi Kasih Kasih Yesus Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari kelangit, lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Adik, bagaimana bina iman hari ini? Pasti seru kan? Nah adik-adik, bina iman hari ini sudah mau selesai. Sebelum selesai, yuk kita berdoa sama-sama ya. Yuk adik-adik duduk, sikap doanya yang baik ya. Demi nama Bapak, demi nama Putra, dan demi roh kudus, amin, amin, amin. Tuhan Yesus yang maha baik, puji syukur kami aturkan kepadamu atas berkatmu sepanjang bina iman hari ini. Ya Tuhan, kiranya Kau selalu memberkati kami, dimanapun kami berada, Kau berikan kami kesehatan dan perlindungan selalu. Kiranya, di lain kesempatan, kami dapat bertemu kembali bersama teman-teman dan kakak-kakak bina iman. Terima kasih ya Tuhan, amin. Demi nama Bapak, demi nama Putra, dan demi roh kudus, amin, amin, amin. Oke adik-adik, ketemu lagi sama kakak-kakak bina iman di lain kesempatan minggu depan ya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!